Anak-anak pengungsi rohingya dengan merdunya melantunkan ayat suci Al-Quran di Balai Mesuraya Aceh atau BMA Banda Aceh pada minggu 31 Desember 2023. Pantauan SerampiNews.com sore itu, anak-anak pengungsi rohingya sedang bermain di samping Balai Mesuraya Aceh menanti azan maghrib. Kemudian ketika ditemui beberapa di antara pengungsi rohingya itu, ternyata seorang Hafidz Al-Quran. Salah satunya Abu Mufayas melantunkan ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 281. Ayat tersebut bercerita tentang perintah Allah meninggalkan riba dan memberikan tenggang waktu bagi orang yang berutang sampai memperoleh ke lapangan. Sementara pengungsi lain Muhammad Junet juga membacakan surat Al-Fatihah didampingi anak-anak lainnya. Selanjutnya mereka kembali bermain layaknya anak kecil, menghabiskan waktu di sekitaran gadung BMA yang sudah dibatasi dengan garis polisi serta dijaga ketat oleh pihak kepolisian setempat. Bismillahirrahmanirrahim Ya ayawah al- giờnin aminu, haram hatta touchscreen Allah. Wadharumah hapikyeologists roti bergaya tenim��atives. Wadharumah hapikye Ya ayawah lainnya Preventionutsi kyun-tum-tum-tum-tum-tum-e-minin. Furun namahu Terima kasih telah menonton